Tahukah kamu, sebagian pria memang memiliki Mr. P yang bengkok baik ke kiri, ke kanan, ke atas, ataupun ke bawah Dan hal ini adalah hal yang normal, alias tidak perlu ditakuti atau tidak perlu dilakukan pembedahan atau diluruskan Tapi, kalau Mr. P kamu terasa sakit dan juga nyeri atau adanya pembengkakan atau kemerahan Atau rasa tidak nyaman ketika sedang melakukan hubungan intim Bisa saja hal ini menandakan adanya penyakit serius di Mr. P kamu Dan penyakit serius ini bisa seperti penyakit Peyronie, penyakit autoimun, cedera pada penis, atau ketidaknormalan jaringan penyangga pada penis Tahukah kamu, sebagian pria memang memiliki Mr. P yang bengkok baik ke kiri, ke kanan, ke atas, ataupun ke bawah Dan hal ini adalah hal yang normal, alias tidak perlu ditakuti atau tidak perlu dilakukan pembedahan atau diluruskan Tapi, kalau Mr. P kamu terasa sakit dan juga nyeri atau adanya pembengkakan atau kemerahan atau rasa tidak nyaman ketika sedang melakukan hubungan intim Bisa saja hal ini menandakan adanya penyakit serius di Mr. P kamu Dan penyakit serius ini bisa seperti penyakit Peyronie, penyakit autoimun, cedera pada penis, atau ketidaknormalan jaringan penyangga pada penis Tahukah kamu, sebagian pria memang memiliki Mr. P yang bengkok baik ke kiri, ke kanan, ke atas, ataupun ke bawah Dan hal ini adalah hal yang normal, alias tidak perlu ditakuti atau tidak perlu dilakukan pembedahan atau diluruskan Tapi, kalau Mr. P kamu terasa sakit dan juga nyeri atau adanya pembengkakan atau kemerahan atau rasa tidak nyaman ketika sedang melakukan hubungan intim Bisa saja hal ini menandakan adanya penyakit serius di Mr. P kamu Dan penyakit serius ini bisa seperti penyakit Peyronie, kemudian penyakit autoimun, cedera pada penis, atau ketidaknormalan jaringan penyangga pada penis Tahukah kamu, sebagian pria memang memiliki Mr. P yang bengkok baik ke kiri, ke kanan, ke atas, ataupun ke bawah Dan hal ini adalah hal yang normal, alias tidak perlu ditakuti atau tidak perlu dilakukan pembedahan atau diluruskan Tapi, kalau Mr. P kamu terasa sakit dan juga nyeri atau adanya pembengkakan atau kemerahan atau rasa tidak nyaman ketika sedang melakukan hubungan intim Bisa saja hal ini menandakan adanya penyakit serius di Mr. P kamu Dan penyakit serius ini bisa seperti penyakit Peyronie, kemudian penyakit autoimun, cedera pada penis, atau ketidaknormalan jaringan penyangga pada penis Tahukah kamu, sebagian pria memang memiliki Mr. P yang bengkok baik ke kiri, ke kanan, ke atas, ataupun ke bawah Dan hal ini adalah hal yang normal, alias tidak perlu ditakuti atau tidak perlu dilakukan pembedahan atau diluruskan Tapi, kalau Mr. P kamu terasa sakit dan juga nyeri atau adanya pembengkakan atau kemerahan atau rasa tidak nyaman ketika sedang melakukan hubungan intim Bisa saja hal ini menandakan adanya penyakit serius di Mr. P kamu Dan penyakit serius ini bisa seperti penyakit Peyronie, kemudian penyakit autoimun, cedera pada penis, atau ketidaknormalan jaringan penyangga pada penis Tahukah kamu, sebagian pria memang memiliki Mr. P yang bengkok baik ke kiri, ke kanan, ke atas, ataupun ke bawah Dan hal ini adalah hal yang normal, alias tidak perlu ditakuti atau tidak perlu dilakukan pembedahan atau diluruskan Tapi, kalau Mr. P kamu terasa sakit dan juga nyeri atau adanya pembengkakan atau kemerahan atau rasa tidak nyaman ketika sedang melakukan hubungan intim Bisa saja hal ini menandakan adanya penyakit serius di Mr. P kamu Dan penyakit serius ini bisa seperti penyakit Peyronie, kemudian penyakit autoimun, cedera pada penis, atau ketidaknormalan jaringan penyangga pada penis Tahukah kamu, sebagian pria memang memiliki Mr. P yang bengkok baik ke kiri, ke kanan, ke atas, ataupun ke bawah Dan hal ini adalah hal yang normal, alias tidak perlu ditakuti atau tidak perlu dilakukan pembedahan atau diluruskan Tapi, kalau Mr. P kamu terasa sakit dan juga nyeri atau adanya pembengkakan atau kemerahan atau rasa tidak nyaman ketika sedang melakukan hubungan intim Bisa saja hal ini menandakan adanya penyakit serius di Mr. P kamu Dan penyakit serius ini bisa seperti penyakit Peyronie, kemudian penyakit autoimun, cedera pada penis, atau ketidaknormalan jaringan penyangga pada penis Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!